Selamat datang kembali di Central Boys, back live, saya Mam Kiko Envel, oke? Let's go! Jadi kalian tinggal isi email, password, terus kalau kalian punya temen yang ada referral ID ya bisa copy disini, nanti kalian bakal dapat bonus kalau nggak salah 5 dolaran sama bonus trading gitu lah guys ya. Nah, habis itu make sure centangin apa, agree term service-nya juga, kalian baca-baca dulu dikit kalau biar nggak kelihatan ketiku gitu. Nah, terus nanti kalau kalian udah klik rate account, nanti akan muncul kayak gini guys, nanti ini kalian tinggal swipe aja, cocokin puzzle-nya. Dan nanti kalian bakal diminta untuk isi 6 kodo yang dikirimkan ke email. Nah, kira-kira seperti ini 6 kodonya guys. Ini 6 kodonya kurang tambah seperti ini, ada 6 kodonya dikopas aja yang di bagian akun verifikasinya tadi. Langsung kalian bisa login ke Binance. Di sini kalian tuh dikasih opsion, kalian mau mulai trading dari hasil deposit dari wallet kripto lain, ataupun kalian mau beli pakai credit card, ataupun kalian mau pakai peer-to-peer lending ya guys ya, untuk beli kriptonya. Nah, tapi sebelum kalian mau mengisi saldo kalian di Binance, kalian harus verifikasi dulu ya guys ya. Cuma untuk kalau Binance sendiri, gue nggak gitu saranin kalau kalian pakai verifikasinya, akunnya tuh pakai KTP ya guys ya. Gue lebih prefer password. Kenapa? Karena KTP Indonesia tuh suka ngapu guys. Tingkat kegalannya saat verifikasi tuh tinggi gitu. Jadi, mendingan pakai pasport deh, kalau kalian punya pasport yang aktif ya. Dan, nanti kalau udah selesai verify dan gambar, cuman ini tampilannya bakal seperti ini ya guys ya. Ini belum verify sih bener ya. Cuma ini kira-kira tampilannya yang kalian lihat. Di sini, akunnya masih VIP 0, nanti maker takernya ini adalah fee transaksi kalau kalian beli jual ya. Itu ada potongannya kisaran 0,075%. Ya, lumayan kecil. Tapi, bisa lebih kecilin lagi kalau misalnya kalian nambah VIP-nya ya. Itu dengan verifikasi, terus minima transaksi berapa ribu dolar dan lain sebagainya ya guys ya. Iya. Gitu. Nah, kira-kira ini adalah tampilan untuk exchange-nya ya. Atau buat trading-nya. Nanti buat lebih lanjut ya, tampilannya bakal dibahas di section terakhir. Tapi, kira-kira ini tampilan awalnya yang bisa kalian lihat. Ini ada jenis token yang kalian bisa trading-in langsung ya di trading spot ya biasanya. Kayak gitu. Dan ada beberapa kategorinya juga di sini. Oke. Dan, secara general, nanti kalau kalian klik tampilan trading-nya itu kayak gini ya guys ya. Itu spot kan ya? Spot trading kan ya? Iya, spot trading. Betul. Nah, cuma ini buat section trading lebih detailnya, kita bakal bahas di bagian terakhir dari slide ya guys ya. Lanjut ke bagian boom feral ya guys ya. Eh, tapi sebelumnya, jangan lupa, kalian ada wallet-nya di sini. Nanti bagian transfer wallet-nya, kalau misalnya buat kalian yang nggak punya mastercard, yang butuh bantuan dari pintu wallet, nanti dijelasan apa boom feral ya. Sampai kalian bisa ngisi saldo kalian di wallet, fiat, and spot ya guys ya. Oke. Sekarang bagian boom feral. Nah. Nah, ini nih guys. Oke. Nah, jadinya seperti yang Bung Imam bilang, kalau seandainya lu pada nggak punya mastercard buat langsung ke Binance, kalian bisa nih pakai pintu gitu. Kenapa pintu kalian bisa transfer ke Binance? Binance, karena backup partner-nya pintu itu Binance. Keren nggak tuh? Gimana, Mam? Keren nggak tuh? Produk Indonesia, partner sama Binance, gitu ya. Lead. Salah satu projek, sebenarnya sekolah orang kan lebih kenalnya tokocrypto ya, yang dipartneran sama Binance ya. Tapi sebenarnya sebelum tokocrypto, sebenarnya pintu wallet dulu guys. Exactly. The OG. OG. Alright. Alright. Let's get back to business. Oke guys. Caranya... Nge... Nge... Apa sih? Shit. Caranya nge depo dari pintu ke Binance itu gampang guys sebenarnya. Nah, tuh di sebelah kirinya, kalian kan bisa lihat nih, apa rupiah balance kalian berapa. Itu gue contoh pakai, gue transfer duit ke pintu gue. Nah, terus kalian pencet send. Nah, but before that, kalian harus ke aplikasi Binance kalian dulu, dan kalian harus pencet, apa sih, the deposit button. Nanti kalian bisa cari, ada kok. Nah, nanti kalian bisa pilih tumor, mau deposit apa, deposit IDRT. Ingat guys, IDRT itu rupiah token ya guys. Itu jadinya, lebih tepatnya kayak, apa sih mam, tokenized rupiah gitu. Iya, stable coin-nya rupiah ya guys. Tapi, IDRT ini bukan CBDC ya guys. Karena dia ini dibuat oleh pintu sendiri, supaya masyarakat Indonesia itu bisa menggunakan uang rupiah lebih nyaman untuk training kripto gitu, tanpa harus terkena konversi dari rekening konvensional gitu. Jadinya itu adalah salah satu keunggulannya dari pintu. Nice. Nah, aja kayak ini guys. Kalian pencet tuh kayak, kalian harus cari, how am I supposed to say this? Kalian deposit IDRT-nya dengan cara, kalian tuh harus, liat tuh, your IDRT deposit address, kan ada, punya-punya gue itu BNB136 kan itu punya gue. Nah, jadinya kalian harus kopas itu, sama IDRT memonya juga dikopas. Sama kalian harus ingat, karena kalian mau transfer rupiah kalian dari pintu ke Binance, kalian harus pilih VBP2, bukan ERC20. Imam jelasin nih, kenapa harus VBP2 dan bukan ERC20? Ya, alasannya simpel sih, karena pemotongan fee transfernya lebih tinggi, kalau kita pakai ERC20. ERC20 itu kan address Ethereum ya, sebenarnya token Ethereum. Dan sebenarnya rupiah token ini, IDRT itu, dia tuh berbasis ERC20, dan berbasis BEP2 juga ya, atau Binance Chain ya. Binance Chain beda, Binance Smart Chain. Kayak gitu. Oke, lanjut ya. Lanjut. Nah, setelah kalian kopas itu, IDRT deposit address-nya sama IDRT memonya, kalian kopas itu di, di mana tuh di pintunya kalian, nah, jadinya kan send rupiah token IDRT to input destination address. Nah, kalian pays to address yang di IDRT deposit address, address yang di Binance export. Nah, terus kalian kan kirim ke BNB136 itu kan. Nah, setelah ini kalian tuh, bakal di otomatik, secara otomatis, bakal, apa sih, bakal kepilih ke Binance Chain yang di BEP2. Karena, apa, kalian udah pilih address-nya yang dari Binance, dan dari Binance itu yang di BEP2, gitu loh. Jadi, kalau misalnya kalian pilih yang ERC20, kalian bakal ke, otomatis kepilih yang Ethereum atau yang ERC20. Gitu, guys. Nah, setelah itu kalian, tap yang Binance Chain. Next, Bor. Oke. Nah, terus kalian, insert to memo yang di, yang, apa, yang ada di Binance tersebut itu, yang di Binance sebelumnya, yang 109 itu. Nah, terus, kalian pencet continue. Next, Bor. Terus, send now. Gitu, guys. Next. Udah deh. You have sent your, you have sent your money from Bintu to Binance. Congratulations. Next, Bor. Nah, kalian buka tuh, Binance kalian. Nah, nanti, nanti kalian bisa lihat tuh, di paling atas, IDRT confirming. Nah, kan. Confirming 20 out of 1. Berarti, intinya udah, udah, apa sih, Mam? Ngomongnya? Udah, udah, udah mau sampai, gitulah, ke address, address Binance kalian. Next, Bor. Udah terdetek, tinggal mulai bisa dipakai. Nah, kalau udah selesai kayak gini. Deposit successful. Gitu, guys. Itu sih cara basicnya, apa gimana cara transfer dari pintu, ke Binance. Easy, right? Easy, dong. Gimana, Mam? Gimana, Mam? Oke, udah. Nah, sekarang kita membahas gimana cara trading di Binance, ya. Ini yang gue pake, kita pake standar BTC, USDT, ya. Jadi, Bitcoin pair di USD, tapi stablecoin-nya Tether, ya. Iya. Yang di-packup oleh dolar. Jadi, sebenernya, dari tampilannya, kira-kira seperti ini, placing buy-sell itu ada di paling kanan. Terus yang dari kanan kedua ini, itu adalah volume, ya. Volume trading-nya, guys. Jadi, apa, volume beberapa. Ya, volume trading-nya. Jadi, kalian juga bisa lihat rata-ratanya di bawah sini, kalau kalian setting, apa namanya, itunya, technical indicator-nya. Cuma di sini, kalau standarnya di sini, di sini ada pilihan spot, dan cross, apa, cross dan isolated ini, hanya untuk margin trading. Jadi, kalian trading, tapi dengan minjem dana orang. Ini lebih beresiko, ya, guys, ya. Kalau kalian merugi, bakal dikutang. Bukannya nol, malah minus, gitu, loh. Iya, parah. Nah, pertama, kalau kalian lihat klik tanda plus yang di chart sebut di dekat tablenya, ini untuk Binance PC, ya, guys, ya. Itu ntar kalian bisa nambahin, apa, pair trading apa, pasangan trading apa, yang kalian mau pilih, ya, guys, ya, token-nya. Kalian tinggal ketik aja yang kalian mau ke token-nya, langsung keluar, guys, ya. Nanti tinggal diklik, ditambahin. Iya. Oke. Dan di sini yang tadi gue bilang ada tanda di atas chart, itu technical indicator. Kalian bisa tambahin technical indicator apa aja yang kalian mau, sesuai dengan strategi trading kalian. Di sini gue bakal nunjukin, menjelaskan technical trading secara rinci, karena gue cuma menjelaskan fitur-nya aja, ya, Tese. Yes. Oke. Lalu, di, kalau kalian scroll ke bawah, ini adalah open order history dan trading history-nya. Kalian bisa klik di sini. Di sini, kenapa gue kosong? Karena di sini adalah wallet tester, ya, guys, ya. Iya. Karena wallet tester, jadi nggak ada sama sekali trading-nya. Kalau beda dengan wallet gue yang asli. Nah, dan kalian bisa menggap, apa, menyusun strategi trading dengan menggambar chart-nya. Pilihan gambarnya itu banyak, sih, sebenarnya. Kalian bisa bikin garis lurus. Ini yang gue pakai membuat garis lurus. Dan ini banyak, lah, ya. Apa, benernya banyak. Banyak indikatornya, banyak tools-nya juga. Kalian bisa lihat tuh yang seperti yang di bawah BTC USB. Ada moving average, gitu-gitu. MA1, MA25, MA50. Nah, terus... Ini teknikal, ya, guys, ya. Ada teknikal indikator, ya. Teknikal indikatornya juga. Kalian bisa menggambar-gambar. Ada mau gambar trend line-nya kayak gimana. Support resistance kayak gimana. Nah, ininya komplit, lah, guys. Terus bisa ukur persenan, lah. Ya, ukur persenan, lah. Kalau bisa persenan, nah, jatuh, terus. Kalau jatuh, terus. Nah, ini salah satu favorit gue juga yang persenan. Jadi, kalau misalnya kalian udah penghitung, oh, selama ini BTC udah naik berapa persen. Oh, udah turun berapa persen. Bisa pakai gambar ini, ya. Kalian tinggal klik yang penggaris, nih. Iya. Sebenarnya gue nggak bakal nunjukin semuanya. Karena yang gue sering pakai adalah yang garis lurus ini, yang atas, sama yang persenan, ya, guys. Jadi, kalau kalian mau pakai yang lain, silakan. Yes. Dan, ini di tradingnya itu juga ada pilihan future trading. Nah, future trading ini beda dengan trading biasa karena kita tidak menaruh aset kriptonya langsung. Tapi, lebih tepatnya kita menaruh sejumlah uang USDT, dolar dalam bentuk stablecoin, untuk memprediksi kira-kira kita pasang posisi long atau harga bakal melonjak naik, atau posisi short, harga bakal menurun tajam, gitu ya. Iya, guys, ya. Dan, prediksinya itu juga harus menggunakan teknikal analisis yang tepat, ya, guys. Sudah teknikal analisis, harus tahu berita kriptonya kayak gimana, sentimen kayak gimana, biar kalian bisa lebih on the money, gitu loh. In the money, gitu, tradingnya. Biar bisa profitnya itu lebih memungkinkan. Nah, di sini kalian untuk mengatur posisi tingkat pertambahan long dan shortnya, kalian itu bisa disetting margin ratio-nya, ya. Kalian mau berapa X naiknya atau mau turunnya berapa X. Gua saranin untuk pemula coba margin kecil dulu karena margin yang tingkat kelipatan lebih besar, likuiditasnya juga lebih tinggi. Jadi, kalau kalian salah prediksi, duit kalian bakal hilang lebih cepat, ya, guys. Yes. Itu bahaya banget. Sebenarnya ini aja, kalau untuk basic-nya banget Binance, ya, guys, ya. Sebenarnya... Basis-basisnya ini doang, guys. Iya. Kalau untuk fitur-fitur tambahan Binance, mungkin kita akan bahas di konten terpisah, ya, guys, ya. Iya. Jadi, kalau kalian mau, drop that in the comments di bawah, ya, guys, ya. Comment in the comments, ya. Iya, kasih subscribe, ya. Jangan lupa. Jangan lupa subscribe. Oke, itu aja yang kita bahas. Decentra, boys. Signing out.